Masih dilarang Sebenarnya kalau penggunaan troll atau buka harimau ini memang sesuai aturannya dilarang Pak ya Tapi ini kan geluhan nelayan Pak katanya memang sudah beberapa tahun yang lalu memang Pengguna troll atau buka harimau ini masih mereka menjadi geluhan mereka para nelayan togo di tengah laut sana Karena memang kan tidak tampak gitu kan Jadi dari dinas perikanan sendiri menanggapi hal itu bagaimana Pak? Ya kita dari perikanan memberitahu ke nelayan itu bahwa buka troll itu memang nelayan tidak boleh Cuma itu sekarang kan masalahnya di penegakan hukum Nah kalau kita ke laut misalnya kan itu tak ada tuh trollnya tuh Tidak ada tuh Mungkin sudah tahu kali kan jadi tidak tahu Tapi intinya itu sekarang masalahnya di penegakan hukum Karena berdasarkan permen itu memang masih dilarang Jadi kalau dari dinas perikanan sendiri Pak Apakah ada melakukan langkah-langkah atau upaya gitu untuk ya minimal melakukan tindakan apa kepada para nelayan yang menggunakan troll ini Pak? Ya kita cuma mengimbau aja Karena itu kan masalah penegakan hukum Kalau untuk kerjasama dengan penegak hukum sendiri Pak dari dinas perikanan Makanya kita ke patroli ya kan? Kita selalu ngajak itu angkatan laut, pola air Tapi di pas padu waktu kita patroli itu mereka tak ada Kalau ditemukan seandainya Pak ketika patroli gitu Apa sanksi untuk para nelayan yang menggunakan buka harimau ini? Nah itu kalau itu masalah hukum oh Pernahkah hukum yang lebih tahu tuh sanksi nya Kalau dari des perikanan sendiri Pak Dampak penggunaan buka harimau ini bagaimana sih Pak? Ya kita kan tahu teori-teori yang terkait dengan Apa? Dengan dampak troll itu ya Artinya begini Sebenarnya ya dampaknya dampak sosial ya Arti yang kita kasat mata lah Kalau masalah-masalah yang masalah biologi satu apa itu Masalah keilmuan itu ya mungkin ada kajian sendiri Tapi yang jelas dampak sosialnya antara nelayan tradisional dengan nelayan troll itu bentrok Bentrok Itu aja yang kita dan perikanan melihat kasat mata itu seperti itu Kalau untuk pemberdayaan para nelayan tradisional seperti Togo yang banyak dikuala itu Pak Nah untuk pemberdayaannya sendiri Pak dari des perikanan Ya kita kita nelayan-nelayan troll troll Eh nelayan Togo itu ada bentuk loko Sering kita batu berikan Berarti memang untuk khusus nelayan tradisionalnya memang sudah diberdayakan dari dinas perikanan Cuma yang masalahnya kan di depan Togo itu banyak beroperasi Nah itu yang jadi keluhan mereka Pak? Iya saya tidak tahu Tapi masalahnya itu sekali lagi itu penegakan hukum Berarti dari dinas perikannya sendiri Pak bagaimana apakah mendorong para penegak hukum dan sebagainya untuk melakukan penunjakan tegas kepada mereka gitu? Iya Kami juga sebenarnya begini kita dulu patroli secara rutin ya Secara rutin untuk bagaimana menyikapi keluhan daripada nelayan Togo Tapi terus terang aja kalau kita dan pemerintah Kalau kita melakukan Apa? Melakukan patroli Itu kan Nanti ujung-ujungnya ke dana keanggaraan Nah kita tahun ini memang tidak ada hantu dana untuk patroli Tetapi kita juga minta kepada pengawasan di provinsi supaya bisa turunlah Berarti sudah meminta ke provinsi agar menindak tegas Pak ya? Iya untuk patroli Jadi intinya begini Nelayan itu penggunaan trol itu kalau ada orang patroli aja dia sudah hilang nih Sudah tahun Sudah tahun ya Nah cuma yang jadi masalah Provinsi pun wilayah itu kan luas yang mau dipatroli Bayangkan dari hamba sampai wilayah kalbar kan Nah itu yang jadi masalah juga Berarti memang disini kalau bisa kita simpulkan memang pemasalahannya kompleks Pak ya Kompleks Sekali lagi itu penegakan hukum Berarti dari dinas perikannya sendiri Pak bagaimana apakah mendorong para penegak hukum dan sebagainya untuk melakukan penunjakan tegas kepada mereka gitu Iya Kami juga sebenarnya begini ya Kita dulu patroli secara rutin ya Secara rutin Untuk Bagaimana menyikapi keluhan daripada Lentogor Tapi terus terang aja kalau kita dari pemerintah Kalau kita melakukan Apa? Melakukan Patroli Itu kan Nanti ujung-ujungnya ke dana keanggaraan gitu ya Nah kita tahun ini memang tidak ada dana untuk patroli Tetapi kita juga minta kepada pengawasan di provinsi supaya bisa turun lah Berarti sudah meminta ke provinsi agar menindak tegas Pak ya Iya untuk patroli Jadi intinya begini ya Nelayan itu pengguna truk itu kalau ada orang patroli aja dia sudah hilang nih Sudah tahun Sudah tahun ya Nah cuma yang jadi masalah Provinsi pun Wilayah itu kan luas yang mau dipatroli Bayangkan dari Sambas sampai wilayah Kalbar kan Nah itu yang jadi masalah juga Berarti memang disini kalau bisa kita simpulkan memang pemasalahannya kompleks Pak ya Kompleks Terima kasih